Bang, Donnie Bang Yang akan kita lihat untuk game pertama akan mampu membawa kemenangan menuju Game ke pertama mereka untuk di tangan Onyx Prodigy atau Evo's Legends Yang akan mengamankan game pertama mereka dengan Melissa di tangan seorang Brans Dan Freddin di tangan seorang Brans Oke, ingat tidak ada lagi kesempatan berikutnya Karena best of three kali ini menuntutkan maju ke babak selanjutnya atau pulang Let's go, go to the land of the hero is for 4.0 Let's go Tas dan juga Brans kali ini Kan lebih berfokus untuk mendapatkan tentunya level Dan juga adanya XP, beberapa item yang dibutuhkan Sebenarnya memang main-main dari Onyx Prodigy Bener-bener di pressure habis-habisan di awal Loot P Dengan face crack Di level 4 ini cukup mengerikan namun pergerakan dari Brans Tentunya akan lebih berfokus untuk memberikan poke damage ke arah seorang D Dan buat teman-teman jangan lupa untuk beli kuota Beli diamond Dengan adanya H1 buah paket hero pro Harganya mulai Rp 8.000 aja Kalian bisa dapetin diamond MLBB Rp 296 plus 25 GB kuota untuk push rank tanpa henti Tapi pergerakan dari Asji disini Bakal coba dipukul mundur Dengan repok damage yang diberikan oleh Onyx Prodigy Sementara atas juga akan masih memberikan cover ke arah seorang Aji Oke tapi lihat zoning out yang dilakukan oleh seorang Boy Ini nampaknya permainan yang agresif seperti yang dia lakukan ya Para pasukan dari Onyx Prodigy Mereka membuat dari E-Force Legend Seperti tidak boleh keluar dari kandangnya Tidak mau di zoning out Ngeri banget tentunya disana Dan bahkan melihat dari pasukan Onyx Prodigy Ini mereka bisa menahan di arah God Lane-nya itu udah bagus banget loh Karena Brans ini power banget yang Melisanya lah Bang Ochan Iya setuju Dan memang sebenernya D agak kesulitan juga sampai harus recall mundur Tertinggal tentunya dari segi XC sedikit dari seorang D Tapi di area atas Tergerakan dari seorang Aji Mencoba untuk mengusir ke arah seorang Luthi Kali ini Cherry Memang belum punya Rp 5 Tapi masih ada Ocino di team untuk lakukan clear cepat dari seorang Cherry Sementara dari setel yang pertama akan diamankan oleh seorang Tas Dan bahkan Owen kali ini Kalau coba ditahan ada situ Monument Blast Dari seorang Dreams menumbangkan Owen Di sisi lain double kill diamankan Karena Boyd juga tumbang Di tangan pemain-pemain dari Evosal Legends Dan ada satu body guardian bulwars Yang dipakai oleh seorang Dreams untuk menahan Damage dari Minion dan Brans Kali ini Maksudnya dibalikin keadaannya Kak Ternyata hanya poke damage saja Yang tidak berhenti dari seorang Branch ke arah seorang D Oke Dilihat di arah bottom lane Ini agak cukup berbahaya Bisa kita bilang Para pasukan dari Oni Prodigy Mereka tuh udah termakan sama para misi entry sih kalau menurut aku Lagi-lagi ya sama kayak tadi RRQ ya Waktu di game yang match yang pertama Tapi tentunya dari Tas Masih dengan retribusinya on point Tadi kita melihat juga ke area turtle nya Namun memang dari Oni Prodigy Mereka sedikit menurunkan tempo permainan Dan kita akan melihat Mulai ditabrak balik oleh Main-main dari Evosal Legends Setan bila saya disempet Tapi satu monumen best set up Dari seorang Dreams Tidak akan mengenaik ke arah seorang Owen Tidak mau terculik untuk yang kedua kalinya Bakal dihindari begitu saja Dan Cherry akan melakukan clear cepat terlebih dahulu Sembari kita melihat juga Main-main dari Evosal Legends kali ini Belum berhasil untuk mendapatkan siapapun Di area mid nya Bakal riset lagi Dan berfokus sepertinya ke area lini dari seorang Branch Masih akan di babysit oleh seorang Owen Melihat pergerakan dari pemain-main di Vosal Legends Sudah mulai cukup agresif lagi Dan tahun koneka harus sama Cherry Masih bisa pertahankan Oh Friswa Pencol Seperti ini rasanya Ber Hilang begitu saja Cherry Di tengah di area mid lane Dan membuat para pasukan dari Oni Prodigy Kehilangan sosok Cherry Dan ini mereka secara tidak langsung Sudah mulai harus respect dengan ada Farah Misika Menurut aku pribadi dari tadi Yang membawa permainan dari Umasal Legends ini Ada di para misentrisnya Boy Mencoba untuk menarik Betama seclusionnya Dan bahkan Aduh retribution kali ini Diamankan oleh suara Boy Tas kagal mendapatkan satu bari retribution Tapi namanya Blast Ben Blackheart Membuat Boy harus hilang Terseruput Dan bakal rompe nya Hanya menyelesaikan Altar memucar Ya Dan bahkan kali ini masih ditabrak Dipaksakan divide nya Lutfi bakal coba dikejar Dengan satu botan rendah dari seorang Aji Cherry Bakal mundur terlebih dahulu Mundur serentak Evose Legends Mereka masih bertahan Dengan 5 point kill di awal Dan Brunch Memang berada di posisi yang tidak baik-baik saja Tapi Space ke arah seorang D ini juga terlalu banyak Oni Prodigy Mereka sempat ngecreate space untuk seorang D Tapi Apakah Evose Legends akan membiarkan hal tersebut terjadi Dan Dreams Bakal menahan Babysuit dilakukan oleh kedua belah romer kali ini Mengarah ke arah pemain-main dari God lane nya Sehingga tidak akan ada yang terpikul Dari D dan juga Brunch Sementara rotasi di area atas Kita melihat memang Aji Cukup cepat untuk mengabatkan satu buah turret nya Dan bahkan bisa melakukan rotasi kali ini Dari seorang Aji Untuk mengamankan turret objektif kedua Untuk Evose Legends Oke Bahkan Kita bisa lihat Dimana dari Oni Prodigy kali ini Berada di posisi yang Tau gak Momohan Chan? Ini ya Kalau dibilang untung Dia tuh gak untung Tapi dibuat nyaman Dia nyaman Ngerti gak? Dia merasa di posisi yang Mereka tuh masih bisa catch up Mereka masih bisa Tidak terlalu terpuruk posisi Oni Prodigy Tapi bahkan Kalau misalnya Momohan Chan sadar Ini tuh dibawa Amin Force Legends Itu mainnya di Army to the late team sama mereka Iya pelan-pelan Mereka dibuat nyaman Tidak terlalu berbahaya banget early-nya Jadi secara tidak langsung Ini Oni Prodigy dibawa ke tempo permainan dari Evose Legends Oke Kita akan lihat ya Apakah akan tertulis ter-drag Tentunya Sembari Kita melihat Cherry juga Bersama dengan seorang D Kali ini udah mulai melakukan rotasi yang cukup agresif Di area atas Mereka mau clear Di area atasnya dengan begitu cepat D Udah berhasil untuk mendapatkan beberapa Space kali ini Sementara memang satu Surat saja yang baru diamankan oleh Oni Prodigy Sementara di area tertul di atas Brans berhasil untuk mendapatkan satu buah tertul lagi Untuk Evose Legends Sementara Brans berhasil untuk menumbangkan Boy What is going on Boy Sepertinya mereka Dia benar-benar gak bisa untuk Maju sendiri ke area tertulnya Mendingan dia lepas saja Ternanya depannya dia harus tumbang Tapi kali ini Lihat Astonio dari seorang Brans Mencoba untuk mengharuskan Pemain-main dari Oni Prodigy Dan Owen bersama dengan Cherry Paksa dipukul mundur Kali ini di area mid Tidak akan terlalu melanjutkan team fight Yang bisa membuat pemain-main dari Oni Prodigy Terpik-off Tapi Cherry Bertemu dengan Aji Bakal coba dicicil-cicil Owen harus mundur Dengan Osin Odi Di tapir Tanderclap Dari seorang Oji Dan bahkan Aji tidak ingin membuat Seorang Cherry bisa pulang dengan selamat Owen Kali ini membuat Seorang Ludwig bisa terbang Tapi nampaknya kembali lagi Seperti yang udah gue bilang Para Bicentris Masih menyelamatkan Hari dari Most Legends Membuat mereka Bahkan tidak tersentuh sama sekali 0 point kill masih ditangan Oleh para pasukan dari Odi Prodigy Owen membuka Ludwig Tapi Ludwig gak bisa nge-deliver Karena lihat Hantaman pukulan salam dari binjainya Hanya cuma memukul bayangan Tidak kena tadi ya Dan sekarang EVOS mereka Akan melakukan clear cepat Rotasi yang tidak berhenti dari EVOS Legends Sekarang EVOS mereka udah mulai mengunggul Dari segi netword 4 ribu di tangan Dan Onyx Mereka benar-benar kesulitan Mereka belum bisa dapatin 1 point kill sama sekali Bahkan ketika mereka mau coba Untuk melakukan split push saja Beberapa pemain dari EVOS Legends Mendapatkan informasi Dan bahkan mereka tidak ragu Untuk memberikan poke damage Terhadap pemain-main dari Odi Prodigy Sehingga seringkali Pemain-main dari Odi Prodigy Mereka harus mundur dengan Status low HP Alright Tidak ada bottom lane Aji bakal coba di all in Begitu saja Tapi itu kayaknya keputusan yang tidak baik Lihat Aji masih bebas Masih bisa sprint ke arah belakang Masih coba untuk kabur All in yang dilakukan Nampaknya tidak terlalu baik Dengan distraction yang dilakukan Aji Lordnya free Lordnya tidak terpegang Membuat para pasukan dari EVOS Legends Menukar 1 EXP Dengan 1 Lord Totally worth it Tapi lihat dari bottom lane Akan coba dimakan Akan coba dihajar Gitu saja R3 bisa didapatkan Boskovnya Mencoba mencari celah Yang nampaknya gagal Karena tidak ada minion Di sana Momo-chan Iya Berserah coba terjadi Di arah top dan bottom Oke dan sementara Kali ini Pemain-main dari EVOS Legends Dengan satu buah dominasi Yang begitu luar biasa Mereka Masih mencoba untuk Menzoni pemain-main dari Ony Prodigy kali ini Dan apakah Akan ditahan Satu buah rough path Dibuka oleh seorang cherry Tapi lebih Ternyata fish cracknya Juga gak mengenaik Ke arah manapun Hanya mengusir saja Pemain-main dari EVOS Legends Di area midnya Lord akan berjalan Ke area bawah Sementara Map di area atas Laning akan dibersihkan Oleh seorang Aji Oke Aji Mau Owen bisa flicker Dan watch out Dia pengen Owen Untuk dibuka dulu Watch out atau flickernya Minimal Nomain non-blast Yang dikeluarkan oleh Seorang Dreams Itu akan free nantinya Momo Chan Oke Sementara EVOS Legends Mereka udah mulai Melakukan pressure Lagi dan lagi Ruff 5 dibuka Memang seorang cherry Tapi tidak bisa Mendapatkan apapun Dreams berada di depan mata Owen Harus flicker mundur Tampun ada seorang hijume Dan bakal branch masuk Dengan satu buah Blessing Dengan satu buah Eyes on new nya Yang dimana Memang masih disimpan Tapi eyes on new Mengarah-arah seorang cherry Dan juga Owen Membuat dua pemain Daryonic tumbang Begitu saja Tapi tak hasil Dimenahan di area depan Dia harus flicker mundur Dan EVOS Legends Mereka masih bisa ditahan Dia bakal coba dikejar Namun peberadaan Dari seorang branch Oh ternyata Ditumpangan oleh seorang boy Dan entah bagaimana Pemain-main dari EVOS Legends Mereka terlalu memaksakan Tifa di area Base dari Onyik Purodigi Menurut aku Dengan Pergerakan tadi Itu agak cukup Kurang wise Dari EVOS Legends Kita anggap saja Kalau misalnya Tadi di menit Yang cukup Fatal ya Menit 18 Menit 20 Itu kan bisa Membuat dirinya Kehilangan Banyak player Dengan lamanya Dia akan kembali lagi Ke land of dawn Memocan Itu tidak baik Kalau menurut aku Kenapa? Karena ini bakal Banyak objektif Yang akan hilang Melihat musuh mereka Itu dari Moscow Cukup berbahaya Tunjukkan Kesulitan kalian Subscribe sekarang Right now Oke Dan sekarang Kita bakal melihat Lord yang Sudah mulai Dipok oleh Pemain-main dari EVOS Terulang kembali Minus 1 map Kali ini Masih coba Didorong Tapi Seorang Aji Melihat adanya Satu celah Yang bisa dimanfaatkan That's why Dia Menahan Posisinya Kali ini Sedangkan Di sisi Sebalik Atas Bagaimana Mengadu Retribution Para pasangan Di prodigia Coba memaksa Dengan adanya Rough Di belakang sana Damage yang diberikan Dari seorang Brunch Free hit Brunch Bagaimana Brunch Masih bisa diselamat Kali mortalitinya Mencetapi Brunch Ter-kickdown Brunch Ter-shutdown Batuk Memang kali ini Boleh bakal coba Untuk bertahan Kali ini Dari kecil Pemain-main Dari First Legends Boy Mencoba Untuk melakukan Sedikit Pertahanan Namun dia Tidak akan bisa Pertahan Empat pemain Tumbang Brunch memang Hilang Tapi Tiga pemain Empat pemain Lainnya Dari First Legends Masih berdiri Tegap Dan bahkan Kali ini Menisahkan Cherry sendirian Apa yang akan dilakukan Tidak bisa berbuat Terlalu banyak Sementara Evos Legends Mereka masih Respect Mereka masih Disiplin mainnya Mereka tidak mau Terlalu gegabah Dan bahkan Tas akan langsung Menamankan Objektif Lord Yang kedua Yang kemungkinan Ini tidak akan bisa Dikuantis oleh Pemain-main dari Onyx Dan Tas berhasil Untuk mendapatkan Retribution ke Area Lord Mereka Sudah lama Gue nge-cash Gak batuk Sekali nge-cash Lagi Lagi maju Begitu Batuk Oke guys ya Ya Gak apa-apa lah guys ya Nama juga Hiburan ya Oke Kita balik lagi Ke Land of Dawn Ke Land of Dawn Land of Dawn Dimana Dengan item full Dari seorang Tas Dan bahkan Dengan trans yang Udah tidak bisa terbendung House clownnya Juga udah ada Tapi ini Akan menjadi Cukup berbahaya Kalau misalnya Onyx Prodigy Mereka tetap Dilepas di arus Complainnya Lihatkan Langsung online Begitu saja Badang hilang Masih ada Faramis Ketal-ketal dikeluarkan Cherry yang menjadi pilihan Sudah tidak ada lagi Pasif yang bikin Dari seorang Cherry Mundur karena belakang Manusia yang diberikan Dari seorang Lancelot Bowie Gak bisa masuk Lebih dalam lagi Brassnya masih terlalu free Tapi Brass terkena Percandim Dari seorang Moskov Dan Moskovnya hilang Tidak ada Moskov Tidak ada Perlindungan kali ini Untuk para pasangan Di Onyx Prodigy Ini bencana Lihat teman-teman Presenter Tersangkap dua Hilang dua Looking for one more Cherry Soren diri Dan Desert Infos Legends Berdapatkan game Yang pertama Dengan pasti Dan bahkan Masih pun sempat ditahan Oleh Onyx Prodigy Sampai Lord yang kedua Tapi ya tentunya